Culanaga Pendekar Sakti Jilid 20 Belum jauh gadis itu menjalankan keledainya mendadak lompat seseorang ke tengah jalan menghalangi jalan maju keledai si gadis, kedua tangannya memegang tali les keledai. Oang itu bertubuh tinggi besar, mukanya berwok lebat, matanya memancarkan kekejaman hatinya. Anak manis, tampaknya kau memiliki banyak uang, aku si kadal tua lopi sedang kesulitan uang, anakku sedang sakit dan harap nona berbaik hati untuk membagi uang kepadaku. Dia berbicara dengan suara yang kaku dan nyengir-nyengir mengancam, matanya yang menunjukkan kekejaman hatinya pun memandang dengan sikap yang sangat kurang ajar sekali. Si gadis baju merah duduk di atas keledainya tenang-tenang, sejak tadi dia bersikap gembira dan riang, baru sekarang alisnya mengkerut sedikit. Dia tidak senang atas sikap lancang si kadal tua lopi, tapi dia tak marah. Berapa usia anakmu, paman lopi? Sudan dibawa ke tabib tanyanya sabar. Belum. Aku tidak punya uang. Tadi kulihat kau membeli semangka tanpa tawar dan kemudian menghadiahkan sebuah semangka buat pengemis busuk cilik itu, maka kupikir nona tentu banyak uang. Dan aku minta agar kau mau membagi uang kepadaku. Tentunya nona manis tak keberatan, bukan? Si kadal tua lopi sebetulnya buaya darat di kota itu, dia jagohan di kota tersebut karena memiliki sedikit ilmu silat. Setiap hari malang melintang di kota itu memeras pemilik-pemilik toko dan orang-orang kaya. Sedangkan pihak kepolisian tidak berdaya berurusan dengannya, karena memang si kadal tua lopi mempunyai anak buah sangat banyak jumlahnya, jika dia ditangkap para anak buahnya selalu menimbulkan kerusuhan di kota tersebut. Memang sebelumnya si kadal tua lopi pernah ditahan polisi tapi berakibatnya pengacauan yang menimbulkan kerusuhan buat penduduk kora yang cuh, banyak warga kota itu yang terluka oleh sepak terjang anak buah si kadal tua lopi, maka akhirnya pihak yang berwajib melepaskan lopi dari tahanan. Semakin lama memang lopi semakin berani dan kurang ajar sehingga banyak penduduk kota itu yang menjadi korban pemerasannya yang semakin terang-terangan. Kebetulan tadi dia berada di situ dan menyaksikan apa yang dilakukan gadis itu, maka pikirnya gadis cantik ini pasti korban yang empuk sekali untuk diperas. Banyak perhiasan yang dipakai gadis itu yang nilainya tentu lebih dari ribuan cilperat. Kasehan, sudah berapa hari anakmu itu sakit? Lopeh tanya gadis itu sambil merogoh kantong uangnya. Sudah seminggu, jawab si kadal tua lopi, emi tanya melirik ke arah kantong uang gadis itu, isinya tentu padat dan penuh karena tampaknya kantong uang itu cukup berat, tangannya jadi gatal, mendadak dia menyambar merampas kantong uang itu. Si gadis tak menyangka memandang heran pada lopi, yang waktu itu sudah berhasil mengambil kantong uang si gadis dan melihat isinya. Benar saja, isinya penuh sekali dengan uang-uang logam emas dan perat. Muka si kadal tua jadi berseri-seri kegirangan. Kukira sudah cukup uang ini, nona cantik. Semoga kau tambah cantik, dia memasukkan kantong uang itu ke dalam sakunya. Alis si gadis naik, dia mendongkol untuk kelancangan si kadal tua. Tadi dia tak menyangka si kadal tua lopi akan bertindak seperti itu maka kantong uangnya kena dirampas. Dilihatnya lopi melangkih meninggalkannya sambil tertawa bergelak-gelak kegirangan. Orang-orang yang ada di tepi jalan raya yang menyaksikan kejadian tersebut tak seorang pun berani maju untuk menegur si kadal tua lopi. Mereka diam saja karena tahu penyakit kalau berurusan deugan si kadal tua yang memang menjagoi kota itu dengan ilmu silatnya. Hei, mau kau bawa kemana uangku mentak gadis itu? Tubuhnya ringan turun dari keledainya. Tangannya tahu-tahu diulur menjambak pundak lopi. Keras cengkeram jari-jari tangannya, sebab lopi tahu-tahu merasakan pundaknya sangat sakit, membuat dia meringis. Belum lagi lopi menyadari apa yang terjadi, tubuhnya tiba-tiba melayang di tengah udara dan terbanting keras sekali di jalan raya sampai debu mengepul tinggi. Lopi berkelojotan kesakitan pinggulnya menghantam batu jalan, matanya sampai mendelik seperti biji matanya itu mau meloncat keluar. Sakitnya bukan main terbanting seperti itu, pinggangnya juga seperti mau patah. Tapi dia satu jagoan, dia cepat bisa bangun berdiri biarpun mukanya meringis menahan sakit, mengawasi bengis kepada si gadis. Mendadak dia bengong heran, karena si gadis dilihatnya berdiri tenang di tempatnya, sama sekali tidak berusaha untuk melarikan diri. Mulutnya tersenyum-senyum dan mengawasi si kadal tua seakan anak-anak yang merasa senang serta bangga karena menang main kelereng. Di tangannya tampak kantong uangnya yang dilempar-lempar rendah dan ditangkap berulang kali. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa detik saja, tadi gadis itu selain bisa membanting tubuh si kadal tua yang tinggi besar dan sangat berat, juga. Tangannya begitu cepat bisa mengambil kembali kantong uangnya dari saku baju si kadal tua, dalam sekejap metu kantong uang itu sudah pindah tangan lagi tanpa ada seorang pun yang bisa menyaksikan dengan care bagaimana gadis itu merogoh saku baju si kadal tua mengambil kantong uangnya. Orang-orang yang berkumpul di situ lupa dan bersorak ramai, tapi waktu Lopi mengawasi sekeliling dengan maya mendelik kelam, seketika suara sorak-sorai itu lenyap, sunyi-senyap, kuncut hati orang-orang yang berkerungun di tepi jalan menyaksikan keadaan itu. Kemudian dengan langkah lebar Lopi menghampiri gadis cantik itu dengan sikap mengancam, membuat semua orang yang ada di situ sangat khawatir buat keselamatan si gadis baju merah. Budak hina, rupanya kau mau mampusku hajar, ya. Memakai Lopi siap untuk memukul si gadis. Gadis baju merah itu tetap berdiri tenang di tempatnya, sedikitpun tidak gentar oleh gertakan Lopi, malah mulutnya tetap tersenyum-senyum. Masih kurang cuma dibanting seperti tadi dan minta tambah lagi, tanyanya mengejek. Kalau kau menginginkan uangku beritahukan saja tadi padaku, akan ku berikan. Tidak perlu kau rampas dengan sikap lancang kurang ajar seperti tadi. Sekarang, biarpun kau menginginkan satu ci, tak akan ku berikan, walaupun kau berlutut sambil menangis air matu darah di kakiku. Budak hina beritahukan namamu. Bentak Lopi Sebelum mampus, dengarlah baik-baik siapa aku, agar nanti di depan gamloong kau bisa memberitahukan siapa yang mengirim kau ke neraka. Aku si Kadal Tualopi adalah raja di kota ini, tak seorang pun berani membantah atau membangkang terhadap setiap perintah dan keinginanku. Kau berani berlaku kurang ajar menantang di depanku apakah sudah punya tiga kepala dan enam tangan? Hem, melihat kelakuan buruk seperti kau ini jelas kau bukan manusia baik, setidak-tidaknya pasti kau manusia busuk yang jahat. Apa yang kau ceritakan tadi bahwa anakmu sakit pasti cerita bohong saja. Justeru sekarang kau yang harus mendengar baik-baik namaku, agar nanti kau tidak penasaran aku si cu, namaku bunga kecil cukup jelas. Cu siau hoa. Nah, ingat baik-baik nama itu kalau kelakau ingin melakukan kejahatan lagi, agar lebih hati-hati tidak bertindak ceroboh seperti tadi. Si Kadal Tualopi yang selalu kata-katanya ditanggapinya oleh gadis itu semakin gusar saja, tubuhnya menggigil menahan marah. Selama menjagoi di kota yang cu belum pernah ada orang yang berani memakinya, biasanya dia yang seenak. Perutnya memaki siapa saja yang tak disenanginya, atau kalau perlu dia akan menghajarnya dan menyiksa orang yang jadi korbannya. Tapi sekarang gadis muda ini berani menantangnya, mengejeknya malah. Dia mendelik sambil melangkah maju, mulutnya mempedengarkan tertawa bergelak-gelak mengandung kekejaman dan ancaman yang menakutkan. Waktu sampai di depan si gadis, tangan kanannya diayun akan memukul muka yang putih mulus itu, tangan kirinya menjambak payudara si gadis, dada yang begitu membusung padat berisi, maksudnya ingin berlaku kurang ajar. Si Kadal Tua Lopi sekali ini keliru dengan tindakannya. Masih bagus kalau tadi dia tidak menyerang dengan tangan kirinya ke dada si gadis yang membusung padat berisi itu, cukup ingin menampar muka gadis itu, mungkin dia tak akan mengalami kecelakaan. Sekarang justru jadi lain. Gadis ini mendongkol bukan main melihat keceriwisan si Kadal Tua. Tahu-tahu tubuh si gadis lenyap dari depan si Kadal Tua, karena loncatannya sangat gesit sukar dilihat jelas, hanya gumpalan merah saja. Tangan kanan Lopi yang memukul mukanya dilakan, tangan kanan itu dibiarkan lewat di samping mukanya, kemudian cepat tangan kiri si Kadal Tua Lopi yang mau berbuat kurang ajar telah dicengkeram, terdengar suara krak-krak, disusul oleh jerit kesakitan si Kadal Tua Lopi, bahkan kemudian tubuhnya terbang ke tengah udara, tak bisa ditahan lagi kebanting kuat di batu jalan raya, menggelepar-gelepar berkelojotan dengan mat mendelik lidah terjulur keluar seperti anjing yang kecapaian. Matanya berkunang-kunang dan menjadi gelap tak bisa melihat apapun, ditambah menderita kesakitan akibat tulang siku tangannya yang kiri telah patah. Gadis baju merah itu masih berdiri tenang di tempatnya, seperti tidak terjadi sesuatu di situ, hanya tangan kanannya dengan jari-jari yang lentik bentuknya serta runcit mengebut-ngebut perlahan bajunya, yang mungkin ditempel debu. Perlahan-lahan dia menghampiri keledainya tidak peduli pada si Kadal Tua Lopi lagi, melompat naik ke atas keledainya. Si Kadal Tua Lopi kesakitan dan penasaran, dia belum kapok. Kalau memang dia seorang yang mudah menyerah pada kesulitan, tentu tak mungkin bisa menempatkan dirinya jadi jagoan di kota yang cu. Biarpun matanya masih kunang-kunang gelap, tangannya sakit bukan main, dia masih memaksakan diri untuk bangun. Tubuhnya bergoyang-goyang akan jatuh, tapi mati-matian dia berusaha menahan dengan kuda-kuda kedua kakinya agar tidak kerubuh lagi. Semua orang yang berkumpul di sekitar tempat ini hanya menyaksikan berdiam diri, mereka takut. Untuk bersorak atau juga mengejek seng jagoan yang baru saja dipecundangi gadis cantik manis yang semula tak disangka orang memiliki ilmu yang semeh tinggi. Si Kadal Tua Lopi berteriak nyaring. Mengapa kalian diam saja, goblok? Hayo mampuskan budak hina itu. Cincang tubuhnya hancur lumat jadi bubur. Tanda seru suara Lopi menggema di sekitar tempat itu, karena dia berteriak sekuat suaranya. Menyusul itu belasan sosok bayangan melompat ke tengah jalan raya menghalang di depan keledai si gadis. Di tangan masing-masing mencekal berbagai senjata tajam, seperti pedang, golok, tongkati oya pendek ataupun trisula. Semuanya laki-laki bertubuh tinggi besar dan memiliki tampang muka bukan orang baik-baik. Rupanya mereka anak buah si Kadal Tua Lopi, yang sejak tadi cuma berdiri bengong melihat pemimpin mereka dipecundangi. Memang sebagai seorang jagoan Lopi mempunyai banyak sekali anak buah, yang selalu berkeliaran bersamanya, berada tak jauh dari si Kadal Tua Lopi. Begitu dia berteriak menganjurkan untuk mencincang tubuh gadis cantik manis itu, segera anak buahnya yang sejak tadi sudah ada di situ berduyun-duyun lompat buat menghalangi kepergian gadis itu, yang tak lain Cu Siau Hoa adik kandung Cu Li Seng, puteri kesayangan Cu Kong Kong, yang kebetulan berada di Yang Cu karena ikut kakaknya, Cu Li Seng, menginap di rumah Sam Chong Tok. Jika Cu Li Seng selalu sibuk mengurusi orang-orang Kang Hoa dengan para anak buahnya yang liai-liai, Justeru Siau Hoa setiap hari menghabiskan waktunya untuk main-main, pergi ke tempat-tempat yang indah pemandangan alamnya, memetik bunga yang menarik hati atau juga melihat-lihat keadaan kota itu. Siapa sangka, hari ini justeru ia dihalangi oleh si Kadal Tua Lopi, yang mau merampas kantong uangnya. Siau Hoa pikir cukup memberi pelajaran pahit pada Lopi dengan membantingnya satu kali. Siapa tahu Lopi tidak kenal kapok dan terlalu nekat, malah ingin berbuat karang ajar untuk meremas dadanya yang membusung padat dengan tangan kirinya. Naik dah Siau Hoa, jadi marah campur benci, itulah sebabnya dia turun tangan langsung mematahkan tangan kiri si Kadal Tua Lopi. Tidak disangkanya, si Kadal Tua Lopi mempunyai anak buah banyak jumlahnya, sekarang saja belasan orang anak buah jagoan itu sudah mengurungnya dengan senjata siap tergenggam di tangan masing-masing untuk menyerangnya. Siau Hoa menahan keledainya, duduk di atas tunggangannya tenang sekali, matanya menyapu mengawasi satu persatu anak buah si Kadal Tua Lopi. Tak ada seorang pun di antara anak buah Lopi yang memiliki muka yang baik, semuanya tampang jahat dan bengis juga sinar mati mereka rakus sekali seperti mau melahap bulat-bulat keindahan bentuk tubuh maupun kecantikan wajah Siau Hoa. Cuma saja tadi dia sudah menghajar Lopi, anak buah jagoan itu tidak berani ceroboh untuk berlaku kurang ajar padanya, mengandalkan jumlah banyak anak buah Lopi yakin bisa menangkap hidup-hidup Siau Hoa, yang nanti akan mereka giliran untuk memperkosanya. Mereka merasa sayang kalau harus membunuh wanita secantik Siau Hoa. Tenang sekali Siau Hoa turun dari keledainya, dia khawatir kalau tetap duduk di keledainya orang-orang Lopi menyerangnya, sehingga melukai keledainya. Untuk dirinya memang tidak perlu gentar, karena yakin tak mungkin anak buah si Kadal Tua Lopi bisa melukainya, berapa banyak pun jumlah mereka. Yang dikhawatirkan Siau Hoa adalah keselamatan keledai tunggangannya. Apalagi yang kalian ingini dari keutanya Siau Hoa tenang dan sabar, sedikit pun tidak tampak rasa takut. Jangan cari kesulitan untuk kalian. Bubarlah. Tanda seru. Anak buah si Kadal Tua Lopi tampak saling melirik di antara kawannya dan tertawa-tawa. Mereka anggap perkataan si gadis lucu sekali, karena janganlah menghadapi belasan orang. Melawan empat atau lima orang dari rombongan mereka si gadis pasti sudah dapat dibekuk. Biarpun gadis ini memiliki kepandayan tinggi, tetap saja dia wanita, yang tenaganya terbatas. Dikeroyok demikian banyak orang, biarpun si gadis ditambah lagi sepasang tangan, tidak nanti bisa menghadapi rombongan mereka. Anak buah si Kadal Tua Lopi jadi semakin berani, sikap mereka mulai kurang ajar cengar-cengir di depan si gadis. Si Kadal Tua Lopi sakit hati tangannya dipatahkan Siau Hoa, jadi gusar dan sangat marah melihat anak buahnya semua cengar-cengir seperti kuda yang diberi bawang. Mengapa kalian tidak turun tangan hanya bengong seperti orang tolol teriak si Kadal Tua mendongkol, suaranya bengis menakutkan. Anak buah Lopi kaget, semuanya seperti baru ingat tugas-tugas mereka. Tidak buang waktu lagi karena telah dibentak bengis seperti itu oleh Lopi, mereka meloncat maju ke depan, menusuk, menikam, membacok, menotok dan memukul dengan toya pedang, golok dan macam-macam senjata tajam lainnya yang menghujani Siau Hoa. Penduduk kota itu yang menyaksikan keadaan seperti ini jadi menjerit kaget, mereka sangat khawatir keselamatan gadis baja merah ini, juga merasa ngeri dan takut melihat senjata-senjata tajam itu sudah menyambar menghujani tubuh si gadis. Mereka tak bisa membayangkan, entah bagaimana jadinya kalau senjata-senjata itu berhasil menyerang sasarannya, pasti tubuh si gadis benar-benar hancur menjadi bubur dicincang oleh. Senjata-senjata tersebut Gadis baju merah ini tenang-tenang di tempatnya, dia menanti senjata-senjata lawan-lawannya datang dekat baru mau menghindarkan dan menangkisnya. Namun, belum lagi Siau Hoa menangkis atau mengelakkan senjata lawan, tahu-tahu berkelebat sesosok bayangan, disusul dengan suara berkerontangan karena senjata-senjata anak buah si Kadal Tualopi sudah pindah tangan dirampas oleh sosok bayangan yang baru datang. Semuanya melompat mundur diiringi teriakan kaget campur marah, mereka akhirnya melihat di tempat itu sudah tambah seorang pemuda berumur tidak lebih dari 20 tahun, mulanya tampan, di tangannya memegang belasan batang senjata mereka, yang tadi telah dirampasnya. Siau Hoa juga kaget dan heran, dia tidak kenal pemuda yang menolonginya. Diawasinya dengan heran, tapi gadis ini jadi malu karena pemuda itu pun sedang mengawasinya dan malah mengangguk waktu Siau Hoa memandang kepadanya. Entah mengapa mendadak saja hati Siau Hoa jadi berdebar-debar. Dia tahu pemuda ini tentunya menolonginya karena melihat dia diketung oleh belasan orang yang hendak mencelakainya, namun maksud baik pemuda ini sempat membuat hati si gadis berdebar-debar. Biasanya orang menghormatinya, apa yang dilakukan untuk bermuka-muka. Berbeda dengan yang dilakukan pemuda tak dikenal ini sehingga membuat si gadis merasakan suatu debaran hati yang yang lain, apalagi memang pemuda ini pun tampak gagah. Bocah ingusan, kau berani kurang ajar pada kami dan mau mampus. Rupanya teriak beberapa orang anak buah si Kadal Tualopi, bengis mengandung ancaman untuk menyerang. Cincang dua-duanya si Kadal Tualopi memberikan perintah, karena dilihatnya semua anak buahnya cuma bengong-bengong saja tidak segera menyerang. Mendapat dorongan dari pemimpin mereka, anak buah si Kadal Tualopi tidak berani main lambat-lambatan lagi, mereka segera menyerbu kepada si pemuda tampan yang sudah merampas senjata mereka, sehingga pemuda itu pun tidak sempat untuk bicara sepatah dua patah kata dengan si Ho Ho A, sebab dia diserbu belasan orang anak buah si Kadal Tualopi. Belasan batang senjata tajam yang tadi dirampasnya, telah dilemparkan ke samping, dibuang kota pi jalan, sedangkan kedua tangannya yang sudah kosong dipergunakan untuk menjambak ke sana, kemari cepat luar biasa, tahu-tahu tubuh-tubuh beterbangan. Anak buah si Kadal Tualopi satu persatu dilemparkan ke tengah udara, jatuh terbanting di jalan raya tidak bisa bergerak lagi, pingsan tak sadarkan diri. Singkat sekali waktu yang dipergunakan pemuda itu, karena belasan orang itu seketika telah dilamparkan semua, jatuh pingsan. Yang masih bernasib bagus terbanting dan tidak pingsan, segera angkat kaki, kabur, biarpun lopi, berteriak-teriak menganjurkan menyerang lagi. Pemuda itu menoleh kepada si Ho Ho A, tersenyum penuh persahabatan. Nona, kau tidak apa-apa. Si Ho Ho A waktu itu tengah berdiri keheranan melihat ketangkasan pemuda ini. Melihat gerakannya yang sangat gesit dan tangannya yang lincah, pemuda ini pasti memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tadi dia begitu mudah merampas belasan senjata dari belasan orang anak buah si Kadal Tualopi sebagian besar sampai pingsan tak sadarkan diri. Di dalam hati si Ho Ho A kagum sekali pada ketangkasan pemuda itu, juga mengakui bahwa kepandainya tidak sehebat pemuda ini. Mendadak pemuda itu menoleh padanya menanyakan keadaannya, muka si gadis jadi berubah merah, dia menjeleng sambil mengawasi dengan perasaan berterima kasih. Sebetulnya dia memang tidak gentar menghadapi belasan orang anak buah si Kadal Tualopi, karena dia yakin bisa mengatasi mereka dengan mudah. Tidak urung pertolongan pemuda ini membuat dia berterima kasih. Apalagi tampaknya pemuda ini sangat menguatirkan keselamatannya, maka ia semakin berterima kasih. Mengetahui gadis itu tidak mengalami kekurangan apa-apa si pemuda jadi tersenyum senang. Tau-tau tubuhnya meloncat gesit sekali dan sudah berada di samping si Kadal Tualopi. Tidak bicara lagi pemuda itu sudah memukul dada Lopi, sehingga terpental keras terpelanting bergulingan di jalan raya dengan meta mendelik, mulut terbuka dan lidah terjulur keluar, rebantak bergerak lagi, pingsan tak sadarkan diri. Orang-orang jahat tidak tahu malu, hanya berani menghina wanita saja menggumam pemuda itu sambil memutar lubah tidak peduli lagi pada Lopi dari anak buahnya yang menggeletak pingsan tercacer di jalan raya, dia melangkah menghampiri Siao Hoa. Sayang aku tiba di tempat ini terlambat sehingga Nona dikagetkan oleh orang-orang jahat tidak tahu malu ini. Apakah tidak ada sesuatu yang kurang, Nona? Siao Hoa merangkapkan tangan memberi hormat pada pemuda itu. Terima kasih atas pertolonganmu. Apakah boleh ku ketahui tuan penolongku polos dan lancar kerbicara maupun? Sikap Siao Hoa, sikap seorang wanita yang biasa berkelana di dalam kalangan kangong, tidak malu-malu atau canggung seperti wanita-wanita umumnya yang tak mempelajari ilmu silat. Aku Giyok Hon, memberitahukan pemuda itu, yang memang tak lain Giyok Hon, kebetulan dia lewat di kota Yang Chu setelah tak berhasil mencari si pengemis yang ternyata seorang gadis. Sedang melewati jalan raya itu dilihatnya ramai-ramai orang berkerumun, maka segera dihampirinya. Begitu melihat belasan orang mengurung seorang gadis, di tangan belasan orang itu juga masing-masing tergenggam senjata tajam yang siap dipergunakan. Darah Giyok Hon seketika meluap, apalagi memang dilihatnya belasan orang itu yang semuanya bertampang bukan orang baik-baik, sudah meloncat maju untuk mencelakai gadis iseng sangat cantik manis itu. Tidak buang waktu lagi Giyok Hon meloncat untuk menolongi gadis itu. Bolehkah aku mengerahui nama Nona dan mengapa mereka hendak mengganggumu? Aku cu Siow Hoa, menyahuti Siow Hoa. Aku sendiri tak tahu mengapa mereka hendak menggangguku. Tadinya, dia si Kadal Tualop tihen tak merampas kantong uangku, tapi dia sudah kuhajar dan mungkin penasaran dia memanggil anak buahnya agar mencincang hancur tubuhku menjadi bubur. Tanda petik. Manusia jahat, mengguman Giyok Hon mendongkol dan melirik pada si Kadal Tualopi yang masih menggeletak pingsan dengan mat mendelik dan lidah terjulur. Badannya diam tidak berkelojotan seperti tadi. Kemudian Giyok Hon baru menoleh lagi pada Siow Hoa, diam-diam hatinya memuji kecantikan wajah gadis di depannya. Jarang ada gadis yang secantik Siow Hoa. Nona mau pergi kemana? Aku sedang melihat-lihat keramaian kota. Untuk sementara aku memang tinggal di kota ini menumpang di rumah seorang sahabat ayahku. Kau sendiri mau pergi kemana? Kau balik bertanya Siow Hoa, senang dia bercakap-cakap dengan pemuda yang sopan tapi jujur dan polos. Kau bicaranya, tidak bermuka-muka, bicara wajar dan sikapnya biasa saja. Aku baru tiba di kota ini dan kebetulan melihat kau ingin diganggu oleh orang-orang jahat itu, Cukong Niu. Dan kau segera turun tangan menolongiku. Gio Kong Chu memotong Siow Hoa sambil teriawa. Gio Han juga tertawa. Walaupun mereka baru berkenalan, tapi mereka bisa bercakap-cakap sangat akrab, seperti sahabat Iyama tak peduli orang-orang yang berkerumun tengah mengawasi mereka. Oh iya tadi kau bilang baru tiba di kota ini dan belum lagi sempat kemana-mana karena harus menolongiku, maka aku yakin kau pasti melupakan sesuatu. Melupakan sesuatu? Apa maksud Cukong Niu heran dan tidak mengerti pemuda ini atas perkataan Siow Hoa? Kau tidak ingat? Coba pikir-pikir, apa yang sudah kau lupakan? Liharlah matahari suduh naik tinggi sekali. Gio Han menengok ke atas, dia melihat matahari memang sudah tinggi, hari telah mendekati lohor. Tapi dia tidak mengerti apa maksud gadis ini dengan memberitahukan padanya tentang matahari yang sudah naik tinggi seperti itu. Apa yaak telah dilupakannya? Kau tidak ingat juga tanya Siow Hoa sambil tertawa geli melihat muka Gio Han seperti kebingungan. Gio Han menjeleng. Benar. Aku tak tahu apa yang dimaksudkan Cukong Niu, jawabnya. Perutmu. Bukankah kau sekarang belum makan? Bukankah tadi kau bilang baru saja tiba di kota ini dan melihat aku ingin diganggu orang jahat, sehingga kau cepat-cepat turun tangan menolongiku. Pasti kau belum sempat mencari rumah penginapan, juga belum makan. Gio Han tertawa keras mendengar keterangan si gadis, benar-benar jenaka gadis ini. Tak salah dugaan gadis itu dia memang belum makan. Tidak salah, Cukong Niu. Aku memang belum makan, katanya polos. Dan kau tentunya sudah lapar. Aku ingin mentraktir kau makan, karena tadi kau telah menolongiku. Terima kasih, jangan merepotkan Nona, jangan menolak ini sebagai pernyataan terima. Kasihku, juga untuk mengikat tali persahabatan. Kalau kau menolakku traktir, berarti kau tak mau bersahabat denganku. Gio Han tahu tak mungkin menolak, karena bisa menyinggung perasaan si gadis. Dia mengangguk. Baiklah, kita makan di mana? Ayo ikut denganku, akan ku jamu kau dengan makanan yang terlezat di kota ini. Si Hoa menuntun keledainya, Gio Han ikut di belakangnya dengan hati bimbang. Gadis ini baru dikenalnya, tapi ia demikian baik hati, sampai persoalan makan saja diperhatikannya. Sebetulnya Gio Han merasa agak canggung di traktir gadis itu, dia pun tak berdaya untuk menolaknya. Si Hoa mengajak si pemuda ke rumah makan yang memasang merek Fang Xianglo, sebuah rumah makan bertingkat 2 dan ramai oleh pengunjungnya. Di sana tampak banyak kuda yang ditambat pada depan rumah makan itu dengan seorang pelayan siap menyambut tamu. Keledai Si Hoa telah disambut oleh pelayan itu, yang juga mempersilahkan mereka masuk. Gadis ini berpakaian mewah seperti puteri dan keluarga bangsawan, tak mengherankan kalau pelayan itu bersikap sangat menghormat. Bukankah di dunia ini segalanya memang selalu dinilai untuk awalnya dari luar? Jika berpakaian mentereng dan mewah, tentu akan dilayani oleh setiap orang dengan hormat, baik pelayan rumah makan, rumah penginapan, ataupun pelayan-pelayan toko, pasti akan melayani mereka, yang lebih diutamakan dari mereka yang berpakaian sederhana. Ini sudah hukum dunia, cuma Giyokhan merasa muak melihat sikap pelayan yang terlalu menghormat dengan dibuat-buat, demikian juga dua orang pelayan di ruang dalam yang menyambut mereka. Giyokhan berpakaian sederhana, tani ia berjalan dengan nona cantik berpakaian mentereng ini. Ia pun dihormat dengan sikap yang berlebihan dari pelayan-pelayan itu. Di dalam ruang makan penuh oleh tamu, suara mereka juga berisik. Giyokhan di N.N.Siao Hoa dipersilahkan duduk di sebuah meja yang masih kosong. Si gadis segera memesan bermacam-macam makanan. Lidah ayam cah, kaki ayam tim kolesom, kodok goreng kerso waciu, ikan gurame masak jamur, banyak sekali makanan yang dipesan si gadis, semuanya merupakan makanan yang mahal-mahal dan belum pernah didengar Giyokhan sebelumnya. Rupanya kau ahli makan cukonio, kata Giyokhan sambil tertawa setelah si pelayan pergi tergopoh-gopoh untuk mempersiapkan pesanannya yang serba istimewa ini. Kau seperti hafal dan kenal semua makanan yang istimewa, rupanya setiap hari memang kau bersantap dengan sayur-sayur seperti itu. Kau tahu tidak ayam cah merupakan makanan kegemaranku, sedangkan kodok goreng kerso waciu makanan yang paling lezat di dunia, tak ada duanya. Nanti kau boleh buktikan, Si Hoa mengerling manis, tersenyum memikat dan bibirnya yang tipis kecil itu tersenyum menambah cantik gadis ini. Aku belum pernah mendengar nama-nama makanan yang kau pesan tadi, apalagi memakannya. Karenanya, aku tak tahu bagaimana rasa makanan itu, Giyokhan polos mengakui. Tapi ku kira, semua makanan yang kau pesan itu pasti mahal sekali. Soal uang tak jadi soal, asal memang cocok dengan selera kita. Itu adalah pepatah yang biasa dipergunakan oleh para ahli makan. Ku kira memang tak salah kata-kata itu, setiap kali kita makan, tentu kita mau makan yang enak-enak, bukan? Giyokhan tersenyum tak menyahuti. Gadis ini memang luar biasa. Sikapnya selalu lincah dan riang. Mereka baru berkenalan, tapi gadis ini tak canggung dan bersikap seakan mereka sudah bersahabat karib. Melihat dandanannya, tentu dia bukan gadis sembarangan, setidak tidiknya dia putri seorang kaya raya. Tapi mengapa dia berkeliaran seorang diri? Juga, dia tampaknya memiliki ilmu silat yang tidak rendah, karena tadi waktu menghadapi lopi dia pun sanggup merubuhkan jagoan itu. Siapakah dia sebenarnya? Siapa ayahnya? Apakah seorang hartawan atau seorang pembesar negeri? Makanan yang dipesan si gadis cepat sekali sudah disajikan, satu meja penuh. Giyokhan merasa kenyang sebelum memakannya, melihat makanan demikian banyak, lenyap selera makannya, karena dia sendiri jadi bingung, tak tahu yang mana harus dimakan lebih dulu. Siau Hoa sudah mulai menyumpit jamur di masakan ikan gurame, mulutnya yang tipis bagus itu kecap-kecip tampaknya dia tengah merasakan apakah masakan ini cukup asam garamnya. Kemudian mengangguk-angguk. Kokir rumah. Makan ini cukup pandai, cuma sayangnya jamurnya terlalu lama digodok dalam masakan ini. Seharusnya dia memasukkannya dua menit setelah ikan gurame ini hendak diangkat. Rupanya nona pun ahli memasak, memuji Giyokhan. Kau mengetahui masakan dengan baik, sampai hal yang sekecil-kecilnya kesalahan yang dilakukan Koki, kau mengetahuinya. Aku memang senang memasak, jika di rumah aku sering memasakan untuk ayah. Ayah selalu memuji bahwa masakanku jauh lebih lezat dari makanan manapun, menyahuti si gadis bangga. Oya, apakah ibumu tak pernah membuatkan masakan-masakan seperti ini? Giyokhan tertegun. Sejak kecil dia tak pernah lagi merasakan kasih sayang ayah ibunya, bahkan waktu kecil itu dia sudah terancam jiwanya oleh orang-orang Cukongkong. Kedua orang tuanya dan juga keluarganya telah dibinasakan oleh kaki tangan Cukongkong. Cuma dia seorang yang bisa diselamatkan. Jangankan mencicipi masakan ibunya, mendengar kata-kata yang manis memanjakan dari ibunya sudah tak pernah lagi setelah peristiwa menyedihkan hari itu. Hidupnya selalu dikejar-kejar ketakutan, juga tertekan oleh kesedihan jika teringat pada peristiwa yang terjadi di keluarganya. Hidup di bawah. Bimbingan yang keras dan disiplin. Terlebih lagi setelah berdiam di Siaulim Si, di mana penghuninya semua pendekta-pendekta yang cia-cai tak makan masakan berjiwa. Mereka selalu makan sayur-sayuran. Giyokhan juga ikut makan sayur-sayuran saja. Melihat Giyokhan dam dengan muka berubah sedih, Siaul Hoa kaget apakah, apakah aku salah berbicara tanyanya ragu-ragu. Giyokhan menggeleng perlahan, sikapnya sedih. Kau beruntung masih mempunyai orang tua. Sejak kecil aku tak mempunyai ayah dan ibu, menjelaskan Giyokhan. Oh maafkan, aku telah menimbulkan kesedihanmu. Tak apa-apa. Aku sudah biasa hidup sederhana, karenanya aku belum pernah mendengar, apalagi memakannya, masakan-masakan seperti ini semua, sambil berkata Giyokhan menunjuk pada sayur-sayur yang ada di atas meja. Sejak kecil Siaul Hoa berada di tengah-tengah keluarga bangsawan, ayahnya memiliki kedudukan tertinggi di daratan Tionggoan setelah Kaisar. Di istana ayahnya banyak sekali koki dan pelayan. Setiap keinginannya selalu diperolehnya, tinggal memberikan perintah pada pelayan-pelayan maupun anak buah ayahnya. Tak pernah merasakan susah sejak kecil, hidup dalam kemewahan dan dimanja. Tapi mendengar keterangan Giyokhan yang nadanya seperti mengeluh, tak urung Siaul Hoa terharu juga. Sudahlah, mari kita sikat habis makanan ini katanya gembira, untuk mengalihkan pembicaraan mereka. Giyokhan juga sudah tertawa lagi, karena Siaul Hoa mengajaknya bicara dengan gembira tertawa-tawa membicarakan tentang Kero memasak sayur-sayur yang mereka makan, bagaimana membuatnya, bagaimana penyajiannya dan lain-lainnya. Cepat sekali Giyokhan melupakan kesedihannya itu. Siaul Hoa juga bercerita dia mendatangi tempat-tempat yang memiliki pemandangan indah, banyak tempat-tempat yang telah dikunjunginya. Giyokhan mendengarkan tertarik campur heran, karena demikian luas pengetahuan gadis ini. Menarik sekali bercakap-cakap dengan gadis cantik manis juga sangat ramah dan riang seperti Siaul Hoa. Tanpa mereka sadari dua orang bertubuh tinggi besar, bermata biru langit, bibir yang lebar dan berwok yang memenuhi janggut, menghampiri meja Siaul Hoa dan Giyokhan. Kedua orang itu bukan orang hon mereka tampaknya seperti orang Persia. Kedua orang ini menekuk kaki mereka, memberi hormat pada Siaul Hoa. Siaul Kuncu, Siaul Cukong memanggil segera pulang, kata salah seorang dari kedua orang Persia dengan sikap hornat. Kami menunggu perintah Siaul Kuncu. Muka Siaul Hoa berubah, dingin dan tak acuh mengibaskan tangannya. Kalian tunggu di luar, aku belum mau pulang. Tapi Siaul Kuncu. Jangan rawel, keluar kalian jangan mengganggu kesenanganku mentak Siaul Hoa. Baik, baik, kedua orang Persia itu cepat-cepat meninggalkan ruang makan itu dengan sikap menghormat campur takut. Giyokhan menyaksikan peristiwa ini heran dan tak mengerti. Siapa sebenarnya gadis ini? Melihat kedua orang Persia yang bersikap begitu hormat, juga panggilan Siaul Kuncu, tentunya gadis ini putri seorang pembesar negeri. Waktu itu mulai timbul keraguan di hati Giyokhan. Dia tak tahu apakah gadis ini bisa dijadikan sahabatnya atau tidak. Apakah ayah si gadis? Pembesar kerajaan yang bekerja, jadi kaki tangan cukongkong atau bukan? Giyokhan jadi dingin sikapnya dan berdiam diri saja. Kalau tadi Giyokhan bercakap-cakap dengan riang bersama si gadis, sekarang dia cuma menjawab satu dua perkataan saja. Selera makannya juga lenyap. Siaul Hoa merasakan perubahan sikap Giyokhan, bola matanya yang bening mengawasi Giyokhan. Orang-orangku itu memang tak tahu aturan, harap kau maafkan, si gadis meletakkan sumpitnya. Lebih baik kita pergi ke taman Cingkilau yang ada di pintu barat kota ini. Di sana kita bisa mengobrol tanpa diganggu orang-orangku. Pemandangan di sana sangat indah. Giyokhan tersenyum. Maaf, aku sangat berterima kasih atas kebaikan Nona yang telah menjamu makan padaku. Aku ingin melanjutkan perjalanan, nanti jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Muka si gadis berubah, wajah yang cantik jadi berubah sedih. Kau marah tanyanya. Marah? Mengapa aku harus marah? Nona tak berferbuat salah apa-apa padaku. Aku yang seharusnya minta maaf, karena tak bisa mengiringi kegembiraan Nona buat pergi ke Cingkilau. Kau mau pergi ke mana? Mungkin mencari rumah penginapan, atau mungkin juga meneruskan perjalanan, karena hari belum lagi sore. Siauhua menunduk sedih, suaranya perlahan waktu menggumam. Aku benar-benar bernasib buruk. Baru saja gembira karena mendapat sahabat, sudah diganggu oleh orang-orang ayah. Sudahlah, kau mau pergi, pergilah mungkin kau tak mau bersahabat denganku. Waktu bilang begitu, dia menunduk tak menatap pada Giyok Hon, hati Giyok Hon tergerak. Dia terharu melihat kebaikan dan kesungguhan hat gadis ini yang mau bersahabat dengannya, tapi dia ragu kalau-kalau gadis ini putri pembesar kerajaan. Sedangkan Giyok Hon memusuhi Kaisar dan Cukong Kong, berarti juga musuh semua pembesar kerajaan. Hal inilah yang membuat Giyok Hon merasa sulit bergaul dengan gadis ini, walaupun hatinya tertarik pada gadis yang cantik dan ramah ini. Sikapnya yang lincah dan akrab membuat Giyok Hon semula merasakan persahabatan yang intim. Tapi sekarang, di antara mereka berdua seperti dibendung selapis benda yang memisahkan mereka. Mendadak di luar terdengar suara ribut-ribut. Bahkan Giyok Hon mendengar suara orang Persia yang tadi menemui Xiao Hoa, yang mementak keras, kunyuk belang, kau mencari mampus dibarengi oleh suara ser-ser-des. Muka Xiao Hoa berubah, dia melirik pada Giyok Hon, yang waktu itu sudah berdiri dan memandang keluar. Entah mereka bentrok dengan siapa tanda seru menggumam Xiao Hoa sambil berdiri lesu, mari kita lihat. Ketika berada di luar, Giyok Hon kaget, karena dilihatnya kedua orang Persia itu mengeroyok seseorang yang dikenalnya. Orang itu berpakaian compang-camping, dengan muka yang kotor mesum, karenanya tadi orang Persia itu menyebutnya sebagai kunyuk belang, pengemis tersebut tidak lain si pengemis yang telah meninggalkannya beberapa waktu yang lalu. Tak buang waktu lagi Giyok Hon segera lompat sambil berseru, hentikan, dia sahabatku dan tangan Giyok Hon menyampok kepalan tangan kiri orang Persia yang ada di kanan. Tenaga orang Persia itu kuat, tapi dia memiliki tenaga guakang, tenaga luar dan kasar, cuma mengandalkan kekuaran badan saja, sedangkan Giyok Hon menangkis dengan memergunakan tenaga lunak, tenaga pukulan orang Persia, yang kebetulan sedang mengancam dada si pengemis, seperti amblas ke dalam lautan, lenyap. Orang Persia itu kaget dan melompat mundur, kawannya juga berhenti menyerang si pengemis. Sahabat, panggil Giyok Hon sambil menghampiri si pengemis. Kau membuat aku pusing mencari-carimu. Si pengemis melirik Giyok Hon seperti juga tak kenal padanya, dingin sekali. Buat apa kau mencari-cariku? Sahabat, kau, kau marah padaku? Tanya Giyok Hon. Cis, buat apa marah padamu dan si pengemis melangkah pergi. Sahabat panggil Giyok Hon mengejar. Tapi pengemis itu tak mengacuhkannya dan berlari pergi. Giyok Hon jadi berdiri tertegun di tempatnya. Si Ho Ho A yang menyaksikan Giyok Hon menangkis pukulan orang Persia dengan mudah dan kemudian memanggil-manggil si pengemis dengan sebutan sahabat, alisnya jadi mengerut. Apakah pengemis kotor mesum itu sahabat Giyok Hon? Sedangkan kedua orang Persia itu memandang penasaran pada Giyok Hon. Cuma saja mereka mengetahui Giyok Hon kawan si Ho Kuncu mereka, tak berani mereka bertindak sembarangan. Apalah yang terjadi? Mengapa Kalia berkelahi dengan pengemis kotor itu tanya si Ho Ho A pada kedua orang Persia? Tadi dia menghampiri kami dan minta sedekah. Kami bilang tak ada uang kecil untuknya, tahu-tahu muka kami digamparnya. Waktu memberitahukan demikian, muka kedua orang Persia itu berubah merah. Sebetulnya mereka orang-orang berkepandaian tinggi tapi tadi colongan digampar pengemis itu karena mereka tidak berwaspada selain tangan si pengemis memang menyambarnya begitu cepat. Apakah kalian tak kenal pengemis itu? Tanya si Ho Ho A lagi, sebagai gadis cerdik, dia segera bisa menduga bahwa di dalam urusan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah Giyok Hon tadi memanggil-manggil si pengemis dengan sebutan sahabat? Dan juga si pengemis seperti marah pada Giyok Hon tak melayani pemuda itu. Kami tak pernah bertemu dengan pengemis kotor itu sebelumnya, si Ho Kong Chu kami juga heran dia seperti sengaja mencari urusan dengan kami. Kalau saja tidak dihalangi, dihalangi dia. Tapi orang Persia itu tak meneruskan perkataannya karena si Ho Ho A sudah mendeliki mata padanya. Yang dimaksudkan orang Persia. Dengan sebutan dia adalah Giyok Hon yang dimaksudkan kalau saja Giyok Hon tidak menghalanginya, tentu mereka bisa menghajar si pengemis yang sudah berlaku kurang ajar menampar mereka. Sudahlah kalian lain kali tak boleh mencari-cari urusan karena jika diketahui oleh ayahku tentu mempersulit diriku juga, lain kali tentu aku tak diizinkan untuk keluyuran di luar. Kedua orang Persia itu mengangguk, tapi mati mereka melirik Giyok Hon, seakan-akan masih penasaran karena tadi Giyok Hon sudah menghalangi mereka menghajar si pengemis. Giyok Hon lesu menfampiri si gadis, merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Cukoh Nio aku sebetulnya, masih ingin mengobrol dengan kau, tapi ada sesuatu yang perlu kuurus maka terpaksa kita harus berpisah. Ya, aku tahu engkau hendak melakukan sesuatu. Percuma jika memang kau mau pergi, menyahut si Ho Ho A, tawar. Dia menduga, tentu Giyok Hon hendak mengejar si pengemis sahabatnya itu. Melihat sikap Giyok Hon yang tak tenang, jelas Giyok Hon seperti lebih mementingkan si pengemis dari dirinya, diam-diam si Ho Ho A mendongkol. Dia cantik jelita, selalu memperlakukan Giyok Hon dengan riang dan baik, sedangkan si pengemis, compang camping dan kotor, tapi Giyok Hon lebih mementingkan sahabatnya itu. Dia jadi heran juga. Biasanya pemuda-pemuda lain akan merasa beruntung jika bisa bercakap-cakap dengannya satu-dua patah saja, tapi Giyok Hon ternyata lain, dia malah lebih mementingkan sahabatnya yang kotor mesung itu. Bukankah kata-kata yang biasa dipergunakan orang ialah pemuda akan lupa sahabat jika sedang asyik mengobrol dengan wanita cantik? Dugaan si Ho Ho A tidak keliru, karena dia sudah berlari ke arah tadi di mana si pengemis kotor itu pergi. Si Ho Ho A mengawasi kepergian Giyok Hon sesaat lamanya, biarpun mukanya dingin tak memperlihatkan perasaan apa-apa, hatinya justru tengah digeluti oleh perasaan yang tidak enak, yang aneh, yang selama ini belum pernah dirasakannya. Dia juga menyesal, mengapa tak bisa lebih lama lagi mengobrol dengan pemuda yang menarik hati itu? Mengapa harus berpisah secepat itu? Akhirnya si Ho Ho A menghela nafas, mengajak orang Persia itu meninggalkan tempat tersebut. Ruangan itu besar dan penuh oleh perabotan yang mewah, di sebelah kanan ruang itu tampak meja ukir dari kayu jendana. Di kursi yang ada di, Dekatnya duduk seorang bertubuh agak gemuk berjubah pendeta usianya 50 tahun lebih. Tubuhnya diam tak bergerak, tapi kedua tangannya bergerak-gerak perlahan sekali, cuma saja setiap kali tangan itu bergerak, lambat-lambat mengeluarkan suara wutut. Wutut tanda seru yang santer dan kuat, membuat ruangan itu seperti bergoncang ada gempa. Semakin lama tangan pendeta itu bergerak semakin lambat, tapi tenaga yang keluar dari kedua telapak tangannya semakin kuat. Ruangan itu seperti dilanda angin topan yang keras. Mendadak pendeta itu berhenti menggerakkan tangannya, menoleh ke pintu ruangan. Matanya bersinar tajam. Mengapa kau tak masuk tegulnya, parau suaranya? Daun pintu terbuka, tampak Juli Seng masuk dan memberi hormat. Tecu mengganggu latihan Suhau, ada sesuatu yang perlu Tecu laporkan. Sudah kau dapat barang yang kuinginkan itu? Tanya pendeta tersebut yang tak lain dari Teng San Siansu. Tecu sudah berhasil menyelidiki dan mengetahui di mana adanya Liong Kak Tung. Bahkan Tecu sudah bertemu dengan seseorang yang memakai gelaran Liong Kak Sin Hiap. Alis Teng San Siansu bergerak-gerak, keningnya mengkerut, tangannya terkepal, tapi tak berkata apa-apa. Juli Seng meneruskan perkataannya, Tecu menerima laporan bahwa Liong Kak Tung berada di tangan Toat Beng Sin Chiang. Dia pemilik terakhir Liong Kak Tung. Bersama-sama dengan W.E. Simo Li Suhu, Tecu sudah pergi ke sana. Pak Mo, Tong Mo, Simo dan Lem Mo juga ikut serta. Toat Beng Sin Chiang mengandalkan racunnya, ia rupanya seorang yang benar-benar ahli mempergunakan racun. Waktu Tecu sampai di sana, ada seorang pengemis berusia muda yang menghalangi Tecu dan yang lainnya, mungkin dia murid Toat Beng Sin Chiang. Tecu bermaksud menawannya, tapi gagal, karena waktu itu muncul orang yang mengaku sebagai Liong Kak Sin Hiap dan menolongnya. Jika saja Tecu berhasil menawan hidup-hidup pengemis I.U., niscaya Tecu bisa mengorek keterangan dirinya. Sekarang di mana pengemis itu tanya Teng San Siang Su, dingin suaranya. Walaupun hatinya agak tegang mendengar barang yang selama ini dicari-carinya sudah diketahui berada di mana wajahnya tetap dingin dan biasa saja. Dia melarikan diri, demikian juga pemuda yang menolonginya berhasil lolos. Tapi, Tecu kira mereka melarikan diri tak jauh dari tempat ini kalau memang Suhu mau mencari mereka, tentu tak begitu sulit. Tecu sudah perintahkan Pak Mo berempat pergi menyelidiki dan mencari jejak pengemis itu dan pemuda yang bergelar Liong Kak Sin Hiap. Hem, bagaimana kepandaian pernuda yang bergelar Liong Kak Sin Hiap itu? Ampunkan Tecu Suhu, karena Tecu tak berhasil menangkapnya. Tapi Tecu berjanji, Jika suatu saat nanti Tecu berhasil mencarinya, tentu Tecu akan menangkapnya hidup-hidup untuk mengorek keterangan. Kepandaiannya memang tinggi, tapi Tecu bisa mengatur siasat sebaik-baiknya. Kecewa kau menjadi muridku, sudah cukup banyak kepandaian yang kuwariskan kepadamu. Tapi, mengapa kau membiarkan kedua orang itu lolos tegur Teng San Siansu? Muka Chuli Seng berubah merah, dia malu. Memang gurunya sudah mewariskan bermacam-macam ilmu, biasanya Chuli Seng pun bersikap congkak dan yakin bahwa dia sudah memiliki kepandaian tanpa tandingan. Menurut gurunya, yang bisa menandingi Chuli Seng saat itu cuma beberapa orang saja, itu pun tokoh-tokoh tua berkepandaian tinggi. Tapi sekarang, selain dia gagal menawan pengemis yang diduga Nurit Tokat, Beng, Sin Chiang, juga dia tak berhasil menangkap pemuda yang memakai gelaran Liong Kak Sin Hiap. Dalam waktu dekat Tecu akan berusaha menangkap mereka, janji Chuli Seng menunduk. Dalam penyelidikanmu itu, apakah sudah dapat dipastikan bahwa Liong Kak Tung berada di tangan Tokat Beng Sin Chiang? Menegaskan gurunya. Sembilan bagian memang dia pemilik terakhir tongkat Liong Kak Tung, tapi sejauh itu Tecu belum berhasil bertemu dengannya. Kemarin waktu gagal menangkap pengemis itu Tecu sudah merusak tempat kediamannya, mungkin Tokat Beng Sin Chiang dalam waktu dekat memperlihatkan diri, di waktu itu pasti Tecu lebih mudah untuk membekuknya dan memaksa dia menyerahkan tongkat Liong Kak Tung. Teng San Sian Su menggeleng-geleng perlahan, gumamnya, Tokat Beng Sin Chiang bukan orang berkepandaian lemah, Walaupun aku yakin kau bersama-sama tongmu, pakmu, simo, lemmu dan bwee simoli bisa menghadapi mereka, tapi agar urusan tak jadi berantakan, aku akan ikut buat membekuk Toat Beng Sin Chiang. Sekarang pergilah kau selidiki, di mana dia berdiam, secepatnya beritahukan padaku setelah berhasil mengetahui beradanya Toat Beng Sin Chiang. Demikian juga halnya dengan pengemis dan pemuda yang mengaku sebagai Liong Kak Sin Hiapka selidiki di mana mereka berada. Jika sudah mengetahui, segera bersama-sama dengan ku pergi untuk membekuk mereka. Tanda petik. Baik Su Hu, Chuli Seng mengundurkan diri dari ruangan itu, untuk melaksanakan perintah gurunya. Teng San Sian Su duduk diam di kursinya, tak melatih kedua tangannya lagi. Kalau tadi dia tengah menyempurnakan latihan Liong Beng Kun. Sekarang dia sudah mencapai tingkat sangat tinggi, telah sampai pada titik penentuan dari latihannya. Itulah sebabnya selama seminggu ini dia selalu mengurung diri untuk melatih bagian terakhir ilmunya yang dasyat itu. Mungkin memerlukan waktu tiga hari lagi untuk merampungkan latihannya tersebut, sehingga dia benar-benar sangat tangguh dengan ilmunya yang terlatih sampai pada titik yang tertinggi, cuma saja mendengar ada pemuda yang bergelar Liong Kak Sin Hiap, dia jadi penasaran dan ingin cepat-cepat menangkap pemuda itu buat mengetahui siapa sebenarnya pemuda itu. Hal ini disebabkan si pemuda memakai gelaran dari nama senjata yang paling ditakuti Teng San Sian Su, senjata yang bisa memunahkah ilmu Liong Beng Kun-nya. Teng San Sian Su sekarang sudah mencapai tingkat latihan Liong Beng Kun yang sangat tinggi. Dapat dikatakan jarang ada lawan yang bisa menandingi pendeta bekas murid Siao Lim Si ini. Memang ambisi Teng San Sian Su ingin menguas air rimba persilatan terutama sekali untuk merampas kedudukan pimpinan atau Chiang Bun Jin Siao Lim Si karena dia sakit hati pernah diusir dari Siao Lim Si. Yang membuatnya tak berani segera turun tangan, ia tahu Siao Lim Si merupakan pintu perguruan yang memiliki murid-murid lihai merupakan pintu perguruan besar yang disegani semua orang. Bekerja seorang din saja tak mungkin bisa menguasai Siao Lim Si, akhirnya Teng San Sian Su menghamba pada Cukong Kong. Ia bukan tak mempunyai maksud. Dengan menghamba pada kebiri yang paling berkuasa pada saat itu, niscaya ia bisa memanfaatkan kekuasaan Cukong Kong untuk membantunya, memperalat pembesar kerajaan itu meminjam tangan Cukong Kong buat merampas Siao Lim Si. Tapi tak disangkanya, justru gurunya yang semula diduga sudah mati, ternyata masih hidup. Karenanya setelah meninggalkan Siao Lim Si, Teng San Sian Sumati Matian melatih liong bengkunya lebih giat, ia mengurung diri dan hanya mendidik culi seng. Luka di dalam tubuh yang disebabkan pukulan gurunya, memaksa dia harus menyembuhkannya dengan mengorbankan lewakangnya sebagian, setelah setahun barulah lewakangnya pulih. Dendamnya pada Siao Lim Si semakin hebat, dia bertekad walaupun bagaimana harus merampas kedudukan pimpinan Siao Lim Si, jika perlu membumi hanguskan Siao Lim Si. Tentu saja jika jalan ini ditempuh, dia akan memanfaatkan kekuasaan Cukong Kong, meminjam tangannya untuk mengerahkan pasukan tentara untuk menghancurkan Siao Lim Si, dengan tuduhan bahwa Siao Lim Si ingin memberontak pada kerajaan, dan Kaisar menghukum pintu perguruan itu. Siapa sangka sekarang justeru didengarnya ada seorang pemuda berkepandayan tinggi yang memakai gelaran Liong Kak Sin Hiap membuat Tang San Sian Su tak sabar ingin cepat-cepat menangkap ne muda itu, untuk dikorek keterangannya. Entah murid siapa pemuda itu, tapi yang pasti ada tantangan dengannya, karena pemuda itu memakai gelaran Liong Kak Sin Hiap, yang berhubungan dengan Liong Kak Tung, senjata yang paling ditakuti oleh Tang San Sian Su, sebab Liong Kak Tung bisa menghancurkan sin kangnya dan latihan Liong Beng Kunya bisa buyar kalau terserang oleh totokan Liong Kak Tung pada beberapa jalan darah tertentu di tubuhnya. Mati atau hidup pemuda itu harus ditangkap, juga pengemis yang diduga murid Toat Beng Sin Chiang, harus ditangkap juga, buat mengetahui di mana. Bersembunyinya Toat Beng Sin Chiang yang menurut muridnya justru merupakan pemilik terakhir Liong Kak Tung, senjata yang diinginkan benar oleh Tang San Sian Su. Kalau usaha mendapatkan Liong Kak Tung sudah berhasil, selanjutnya Tang San Sian Su tak takut pada apapun juga, terhadap siapapun dia tak gentar lagi, karena Liong Beng Kunya sudah dilatih demikian hebat dan tinggi. Jadi jarang ada orang yang bisa mengalahkan Tang San Sian Su sekarang ini, apalagi kalau Liong Kak Tung sudah berada di tangannya. Tang San Sian Su tak perlu khawatir lagi nanti seseorang mempergunakan senjata yang menakutkan baginya itu untuk menyerang dirinya. Mati-matian Tang San Sian Su menyuruh muridnya mencari dan menyelidiki di mana adanya Liong Kak Tung. Siapa tahu, sekarang muridnya sudah memperoleh kabar yang mengembirakan, yaitu Liong Kak Tung berada di tengah Toat Beng Sin Chiang. Tang San Sian Su memang pernah mendengar perihal Toat Beng Sin Chiang, seorang jago tua yang berperangai aneh, tapi Tang San Sian Su yakin ia bisa menghadapi Toat Beng Sin Chiang dengan Liong Beng Kunya. Berita yang dibawa muridnya. Menyenangkan, juga menggelisahkan Tang San Sian Su. Rasanya dia tak sabar lagi, ingin cepat-cepat mengetahui di mana adanya Toat Beng Sin Chiang buat merampas Liong Kak Tung. Semakin cepat semakin baik baginya. Gio Han mencari-cari si pengemis, tapi tetap tak berhasil menemukan jejaknya, biarpun dia sudah berlari ke sana kemari cukup jauh. Karena sudah mengetahui bahwa pengemis itu seorang gadis, Gio Han bisa menduga-duga mungkin si pengemis marah melihat dia bersama-sama dengan si Hoa di rumah makan dan pengemis itu jadi ia mau meladeninya lagi, tak acu. Entah mengapa Gio Han merasa pengemis itu merupakan sahabatnya, biarpun mereka berkena ion belum terlalu lama. Sikap dan kelakuan si pengemis yang selalu bicara belak-belakan dengannya, juga memang si pengemis pernah menjanjikan padanya untuk bantu menghadapi si yang kean Gio Klin, rupanya pengemis itu menyimpan sesuatu rahasia. Banyak yang ingin diketahui Gio Han, terutama sekali Toat Beng Sin Chiang apakah mempunyai hubungan dengan si pengemis mengapa gadis ini berpakaian sebagai pengemis. Padahal waktu kopiahnya terbuka sehingga rambutnya terurai, sekilas Gio Han bisa melihat pengemis ini yang cukup cantik, walaupun mukanya begitu kotor tak karuhan. Di samping itu Gio Han mengetahui bahwa pengemis itu terancam keselamatannya oleh Chuli Seng dan orang-orangnya, biar bagaimanapun sikap si pengemis terhadapnya, tetap dia bermaksud membantu pengemis itu. Tapi setelah mencari-cari sekian lama tetap tak berhasil bertemu dengan pengemis itu, Gio Han jadi putus asa. Waktu itu dia berada di depan pintu kota sebelah selatan, terpisah kurang lebih limali. Di sana sepi, hanya banyak pohon-pohon yang rindang tumbuh di kedua tepi jalan tersebut. Kemana harus dicarinya pengemis itu? Kemana perginya pengemis yang memiliki kelakuan aneh dan juga penuh dengan rahasia itu? Sedangkan Gio Han berdiri di situ mengawasi sekitarnya dengan putus asa karena tak berhasil mencari si pengemis mendadak. Dilihatnya ada sesosok tubuh dari balik sebatang pohon yang berputar-putar menghampiri padanya. Gio Han mengawasi lebih tegas, ternyata orang itu berjalan bukan dengan kedua kakinya, melainkan jungkir balik, jalan dengan tangannya yang kiri tubuhnya berputar-putar seperti gansing dan ringan menghampiri Gio Han. Orang itu tak lain Simo Uhma, iblis dari barat yang bertubuh cebol seperti tinggi tubuh seorang anak berusia 12 tahun. Simo tak kenal Gio Han lagi, karena dulu waktu dia pernah bertemu dengan Gio Han dan mengajarkan Tok Pai Ginkang, pemuda ini masih kecil. Sekarang Simo cuma tahu bahwa Gio Han Leongkak Sin Hiap yang pernah diketung dia dan kawan-kawannya, tapi tak berhasil menundukannya. Simo tengah menyelidiki keadaan di sekitar itu, mencari Gio Han dan si pengemis atas perintah culi seng. Demikian juga Pak Mo, Lem Mo dan Tong Mo, semuanya mencari Gio Han dan si pengemis di tempat berpencaran. Tak disangkanya ia melihat Gio Han tengah berlari-lari mendatangi, dia mendekam di atas cabang pohon mengawasi gerak-gerik Gio Han. Melihat si pemuda berhenti berlari dan berdiri dan mengawasi sekitar tempat itu, Simo yang tak bisa menahan diri lagi ingin cepat-cepat menangkapnya segera lompat turun buat menangkap Leongkak Sin Hiap ini. Tentu cucukongnya girang sekali. Dengan mempergunakan Tok Pai Ginkang, tubuhnya jumpalitan, kedua kakinya menjulang ke atas, kepala di bawah dan dia maju berputar seperti Gang Sing, di mana kelima jari tangannya yang bertenaga itu berputar seperti roda saja. Bocah, sekarang kau tak bisa pergi lagi teriak Simo waktu dia sudah dekat dengan Gio Han. Kau harus baik-baik turut denganku menemui si Yau Cukongku. Dalam jengkelnya, Gio Han jadi ingin mempermainkan si cebol ini, timbul kegembiraannya. Dia tadi begitu kesal karena tak berhasil mencari si pengemis, tapi sekarang timbul keinginannya untuk coba-coba kepandayan Simo, karena dulu ia pernah diajarkan ilmu Tok Pai Ginkang. Tapi Gio Han tak tahu apa namanya ilmu tersebut, dia hanya tahu ilmu ini bisa dipergunakan untuk jalan dengan kepala di bawah dan hanya memergunakan tangan kiri saja berputar seperti Gang Sing. Mendadak tubuh Gio Han melompat ke atas loncatannya tinggi, waktu tubuhnya meluncur turun, kepalanya lebih dulu, kemudian tangan kirinya menyanggat tubuhnya, berputar-putar seperti yang dilakukan Simo. Ih, si cebol berseru kaget, dia mengenali Gio Han mempergunakan ilmu andalannya sendiri, dari mana pemuda ini memperoleh dan mempelajari ilmu andalannya tersebut. Dia jadi mengawasi bengong sebentar, sedangkan tubuhnya sejenak berhenti berputar. Dia tak mengerti mengapa Gio Han bisa melakukan seperti yang dilakukannya, yaitu tubuh berjungkir balik seperti itu. Ayo, mari kita main-main ajak Gio Han. Bukankah kau senang main-main? Hahaha, haha tertawa Simo setelah berkurang rasa kagetnya. Kau mencuri dari mana ilmu kutok Pai Ginkang itu? Tubuh Gio Han berputar-putar, sengaja tertawa ingin mempermayankan Simo. Aku diajarkan olahmu, aku anak angkatmu, bukan menjawab si pemuda. Apa kembali Simo kaget? Kau, kau anak angkatku? Aku mengajarkan kau Tok Pai Ginkang. Ya, menyahuti Gio Han. Nah, ayolah kita main-main, mengapa bengong saja di situ? Simo seperti berpikir keras, lenyap kegembiraannya untuk men-alankan Tok Pai Ginkang, yang sedang dipikirkannya siapakah pemuda di depannya ini, yang mengaku sebagai anak angkatnya dan juga mengaku pernah menerima pengajaran ilmu Tok Pai Ginkang langsung dari dia. Siapa nama mutanya Simo mengawasi tajam pada Gio Han, karena tetap saja dia tak ingat. Siapa pemuda ini, tak mengenalinya dan memang dia merasa baru satu kali bertemu dengan Gio Han, yaitu ketika ia bersama Pak Mo, Lem Mo dan Tong Mo serta yang lain lainnya mengeroyok Gio Han. Tapi Simo cuma tahu bahwa pemuda ini bergelar liongkak sin hiap dan mempunyai kepandayan yang tinggi tak bisa diremahkan. Tapi sekarang justru Gio Han membawakan jurus-jurus Tok Pai Ginkang jurus ilmu andalannya karuan saja dia jadi tercengang dan bingung.